Intro Satuan Tracerse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan 3 dari 19 orang pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia yang terjadi di Pela-Pela Jakarta Utara. Ketiga pelaku dengan inisial MH, TR, dan DK merupakan otak dari aksi brutal tersebut. Polisi telah mengantongi identitas 16 pelaku lainnya yang saat ini dalam pengejaran petugas. Kejadian berawal saat saksi mata menegur para pelaku yang melakukan perampasan terhadap orang yang melintas di lokasi. Karena tidak terima ditegur, para pelaku melakukan penyerangan dengan beringas. Korban atas nama Hanafi yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong saksi yang terjatuh. Namun naas, para pelaku membacok korban hingga meninggal dunia. Petugas mengamankan sejumlah senjata tajam dan petasan dari tangan pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku diancam pasal 170 air 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Ada juga saksi yang melarikan diri. Kemudian pada saat korban, korban ini korban yang meninggal ini Hanafi menolong saksi untuk berdiri dan berbacok lagi. Sudah hari kesatih sekali pelakunya ini. Kemudian mengarahkan para pelaku ini mengarahkan senjata tajam kepada korban. Sehingga korban mengalami luka yang cukup serius dengan beberapa luka pacok dan akhirnya korban ini meninggal dunia. Hasil rilis hari ini pelaku, kemudian kita tangkap. Walaupun ada beberapa yang masih DPO, insya Allah dalam waktu yang dekat akan kami runtaskan. Dan akhirnya akan kami sampaikan kepada Dekat-Dekat Nasional. Dari Jakarta, Tim Diputan melaporkan. Sudah cukup dekat-dekat? Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!